Kitab Kejadian Pasal 9 Janji Allah kepada Nuh Allah memberkati Nuh serta putra-putranya dan ia berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Semua binatang di darat, burung di udara, dan ikan di laut akan takut kepadamu karena aku telah menyerahkan mereka. Kedalam tanganmu. Mereka milikmu untuk kau jadikan makanan, sama seperti segala tanaman pangan. Tetapi janganlah makan daging binatang yang belum disembelih, yang masih ada darahnya, yaitu nyawanya. Dan janganlah mengganggu nyawa orang. Binatang apapun yang mengambil nyawa manusia harus mati. Dan orang yang mengambil nyawa sesama manusia harus mati. Karena membunuh orang berarti membunuh makhluk yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi, serta berkuasalah atasnya. Allah berfirman kepada Nuh, serta putra-putranya. Aku berjanji kepadamu dan keturunanmu, dan semua hewan yang kau bawa serta, yaitu segala burung, ternak, dan binatang liar, bahwa aku tidak lagi akan mendatangkan banjir untuk membinasakan bumi. Dan inilah tanda untuk memeteraikan janjiku. Aku telah menaruh pelangiku di awan-awan sebagai tanda perjanjianku dengan engkau dan dengan segenap isi bumi sampai pada akhir zaman. Apabila aku mendatangkan awan-awan di atas bumi dan pelangi itu tampak di awan-awan, maka aku akan ingat janjiku kepadamu dan kepada semua makhluk hidup bahwa tidak akan terjadi lagi banjir yang membinasakan semua kehidupan. Karena aku akan melihat pelangi itu di awan-awan, dan akan ingat janjiku yang kekal kepada semua makhluk hidup di atas bumi. Nuh dan Putra-putranya Nama ketiga putra Nuh ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah Bapak Leluhur Orang Kanaan dan ketiga putra Nuh inilah berasal semua bangsa di dunia. Nuh menjadi seorang petani. Ia berkebun anggur dan membuat minuman anggur. Pada suatu hari ia mabuk dan terbaring dengan telanjang di dalam gemahnya. Ham, Bapak Orang Kanaan melihat ayahnya telanjang. Lalu ia keluar dan menceritakan hal itu kepada kedua saudaranya. Sem dan Yafet mengambil sehelai jubah dan membentangkannya pada pundak mereka. Kemudian sambil berjalan mundur mereka memasuki kemah itu dan menjatuhkan jubah itu ke atas tubuh ayah mereka yang telanjang untuk menutupinya. Mereka memalingkan muka ke arah lain supaya tidak melihat ketelanjangan ayah mereka. Ketika Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukan oleh Ham putranya yang bungsu, ia mengutuk keturunan Ham. Terkutuklah orang kanaan, sumpahnya, biarlah mereka menjadi hamba yang paling hina bagi keturunan Sem dan Yafet. Kemudian ia berkata, kiranya Allah memberkati Sem dan biarlah kanaan menjadi budaknya. Kiranya Allah memberkati Yafet, biarlah ia turut menikmati kemakmuran Sem dan biarlah kanaan menjadi budaknya. Setelah banjir itu, Nuh hidup 350 tahun lagi dan meninggal pada usia 950 tahun. Terima kasih telah menonton!